Intro Halo assalamualaikum selamat pagi teman-teman Sekarang aku berada di depan jalan kota sambas Berada di kantor-kantor disini memang area kantor teman-teman Di depanku itu dinas perikanan, peternakan dan tentunya kesehatan hewan Dan disini juga banyak kantor, situ ada kantor imigrasi dan juga di belakang aku ini ada kantor bupati Teman-teman saat ini memang aku berada di kebun jeruk Ini betapa luasnya kebun kita bisa lihat di depan jalan raya kabupaten sambas Seperti ini teman-teman nanti aku akan panen jeruk Untuk depannya kita bisa lihat Kalau jeruknya memang sudah dipanen nanti kita akan masuk ke dalam Ini kita ambil keranjangnya teman-teman Penghantaran keranjang dari mobilnya Seperti ini teman-teman Nanti memang ada beberapa keranjang diambil Karena kita pengambilan hanya dua orang Ini ada berapa keranjang? 12 keranjang Dan kita bisa lihat disini airnya penuh karena cuaca hujan cukup tinggi Dan terjadi banjir di kebun makanya buahnya nanti akan dipanen Kita akan masuk ke dalam teman-teman Disini teman-teman jeruknya Teman-teman saat ini kita sudah memasuki ke wilayah kebenjeruknya Jadi untuk yang depan ini memang sudah dipanen teman-teman dari kemarin Sebab karena banjir Kayak gini Dan kita akan masuk ke dalam teman-teman Nonton video ini sampai selesai Keseruan kita memanen jeruk Untuk rumputnya ini teman-teman Setinggi manusia Seperti ini Memang belum disomprot Kemudian kita lihat hasil panennya Hasil panennya seperti ini Dan coba kita lihat proses panennya Ini proses panennya Jadi para petaninnya panen Buah Jeruknya seperti ini Bisa kita lihat teman-teman Jeruknya Hasilnya seperti ini Nanti kita Ambil semua Satu batang Kecil besar jadi masuk Ya kayak gini Jadi untuk Panen jeruk kali ini memang kita Panennya habis Kenapa? Karena banyak yang sudah berjatuhan Kayak gini Seperti ini Karena Pengaruh Banjir Cuaca yang cukup tinggi hujan Sehingga Tidak baik untuk buahnya Nah sehingga resiko sangat tinggi Untuk para petani Jadi Memang jeruknya lebih baik Dipanen habis Teman-teman Kayak gini Buah jeruk Kalimantan Pasti Manis teman-teman Karena Kalimantan Barat Merupakan salah satu Provinsi Perkebunan jeruk Yang sangat besar Teman-teman Teman-teman Saat ini jeruk kita Ada dua jenis Yaitu jeruk madu Seperti ini teman-teman Kalau untuk Rasa jeruk madu Lebih manis Pastinya Dan sini juga Ada jeruk biasa Nanti kita akan Panen jeruk biasa ini Bisa kita lihat Buahnya Sangat banyak Teman-teman Kayak gini Teman-teman Cuaca Lagi mendung Sepertinya Akan hujan Ini hasil Panen kita Dia akan Tuang ke sana Teman-teman Kita bawa ke sana Kita akan Tuang ke kerajaan Ini satu Dua Tiga Empat Lima Sudah lima keranjang Semoga tidak hujan Aku akan Panen yang sebelah sana Teman-teman Ini teman-teman Ini dia Ini kayaknya banyak warna kuning Jeruknya Teman-teman hujan Ini terjadi hujan Teman-teman Ini kita Pertuduk Di pondok Tiba-tiba Setengah panen Belum selesai Sudah hujan lagi kan Teman-teman Ya Akhirnya Kita perhenti dulu Sebentar Teman-teman Untuk hujannya Sudah reda Aku mau lanjut Panen lagi ya Teman-teman Semoga cepat selesai Karena Masih mendung Cuaca ini Masih mendung Semoga Tidak hujan dulu Karena Belum selesai panen Oke teman-teman Aku lanjut Panen dulu Ini jeruknya Sudah masak Teman-teman Ini jeruk masak Dan Pastinya Manis Bisa kita lihat Sudah kuning Apalagi isinya Memang orange Semangat Dan tentunya Teman-teman Yang kurang vitamin Makan jeruk Lebih banyak Teman-teman Jeruk Kalimantan Itu murah-murah Loh Kita panen Seperti ini Diambil Satu-satu Teman-teman Dan Dimasukkan ke sini Habis itu Sudah penuh Nanti Isi ke keranjang Teman-teman Akhirnya kita Selesai panen Di sini Ada 12 ranjang Satu Dua Tiga Empat Di sana Masih ada Setelah Selesai Kita akan Angkut Keluang Nanti Akan diambil Atau Dijemput Sama Mobil 5 6 7 8 9 10 11 12 Jadi Total kita panen Hari ini Ada 12 keranjang Teman-teman Nanti Bentar lagi Akan diangkut Keluar Di depan jalan Dekat itu Kira-kira 150 meter Teman-teman 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 Ini Kita Naikkan Ke Mobil Akhirnya Sudah selesai Teman-teman Sampai Sore Karena Berhubungan Tadi Hujan Makanya Sampai Jam Tiga Sore Kita Baru Selesai Panen Jeruk Oke Teman-teman Sampai Disini Video Terima Kasih Udah Menonton Video Ini Sampai Selesai Saya Akhir Video Ini Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Bye